Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu undar dan teman-teman Selamat datang kembali ya di channel Uma Zaid dan Zabib Masya Allah tabarakallah Setelah hampir 2 minggu Akhirnya hari ini Uma bisa upload video lagi ya teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video Uma Salam kenal ya yang baru bergabung Dari Uma Zaid dan Zabib Seorang ibu rumah tangga yang tinggal dirantau Di kontrakan sederhana Share kegiatan Uma hari ini ya teman-teman Ini kegiatan Uma diawali di pagi hari Seperti biasa kegiatan kita Pagi hari beribadah ya teman-teman Sebagai seorang muslim Lanjut supaya badan selalu sehat Uma disini mau siapin minuman pagi hari dulu ya teman-teman Ini tuh biasanya Uma minum pagi hari Sama sebelum tidur Nah ini adalah suplemen kesehatan Yang selalu Uma minum ya teman-teman Alhamdulillah dengan ada suplemen ini Uma merasa badan Uma tuh lebih segar Lebih sehat Dan yang pastinya lebih berpikiran positif Gitu loh teman-teman Pikiran kita kayak gak mumet-mumet gitu ya Apalagi kita seorang ibu rumah tangga Itu kan kegiatannya yang itu-itu aja Dan cuman di rumah aja Ya Alhamdulillah teman-teman Semenjak Uma rutin minum British Propolis ini Badan Uma tuh merasa lebih sehat aja gitu loh teman-teman Kayak enteng banget gitu ya Mau berkegiatan Alhamdulillah banget Atas izin Allah Uma dipertemukan sama British Propolis Ini teman-teman Suplemen kesehatan Buat kita para ibu rumah tangga tuh bagus banget Oke lanjut kegiatan Uma nih teman-teman Ini anak-anak lagi pada nonton TV ya Ini tuh jam 7 Nah jam 7 itu mereka udah pada bangun teman-teman Dan udah pada minta nonton TV Gak apa-apa ya Kan mereka gak nonton HP ya teman-teman Kalau nonton TV biasanya Uma izinkan teman-teman Nah karena anak-anak udah anteng banget nih teman-teman Jadi maknya itu udah enak gitu ya Buat beribadah lagi di pagi hari Nah ini tuh Uma seperti biasa Solat duha dulu ya teman-teman Uma pernah denger Kalau solat duha ini adalah Solatnya para pengusaha Katanya kan Kalau di pagi hari itu kan kita berdoa Kita minta sama Allah gitu ya teman-teman Supaya usahanya lancar Laris gitu ya Dan gak menutup kemungkinan juga Untuk kita yang cuma di rumah aja ya teman-teman Karena kan solat itu memang Cara seorang hamba Mendekatkan diri kepada sang pencipta Jadi teman-teman Menurut Uma Solat duha ini Meskipun sunah Sebaiknya kita laksanakan ya teman-teman Bisa 2 rakaat Bisa 4 rakaat 6 rakaat 8 rakaat Maksud Uma 10 sampai 12 rakaat Boleh ya teman-teman Sampai kelipatan 2 gitu Oke lanjut lagi Setelah solat duha Masya Allah teman-teman Cuacanya bagus banget ya Nah disini itu Uma mau jemurin handuk Tapi Uma jemurnya gak langsung dibawa panas matahari ya teman-teman Uma biasa jemur handuk di daerah situ ya di belakang rumah di bawah terpal gitu Nah lanjut lagi disini Uma mau ngebersihin si dapur teman-teman Kodarullah Uma tuh Gak sempat teman-teman kemarin itu bersihin dapur Maksud Uma malam-malamnya Jadi ini tuh Uma bersihkan dapurnya di pagi hari Nah ini tuh Uma mulai juga dengan mengisi teko Tadi tuh Uma sebelum solat Uma sempat masak air dulu ya teman-teman Jadi itu udah mateng airnya Dan ini langsung Uma masukin dalam teko Lanjut lagi disini Uma mau ngebersihin dapur Nah sebelum ngebersihin dapur Uma lap-lap tipis dulu ya teman-teman Nah lanjut lagi Uma disini mau nyupir alias nyuci piring Teman-teman pada ngapain nih hari ini sambil nontonin video Uma Uma temenin ya aktivitasnya dari sini ya teman-teman Kita beraktivitas bareng-bareng Mungkin ada teman-teman disini yang lagi nyupir juga Atau lagi masak Uma temenin ya aktivitasnya Sebelum nyuci piring Uma lupa Kalau sabun cuci piring Uma tuh habis teman-teman Dan disini tuh Uma mau refill dulu ya sabun cuci piringnya Ini Uma ambil gunting dulu Jadi Uma biasa naruh gunting itu di tempat-tempat yang tinggi gitu teman-teman Karena kalau di tempat yang rendah Kayak misalnya di atas lemari yang deket magic tadi itu ya Atau deket teko tadi itu Itu biasanya juga bisa dijangkau sama anak-anak teman-teman Selain bahaya Gunting kalau sembarang letak itu kan biasanya takutnya nanti kita lupa Gitu loh teman-teman Ditaruh dimana ya gitu loh Makanya Uma tuh biasanya letak gunting itu di area yang memang Susah dijangkau anak-anak Dan juga yang Uma ingat Oke setelah kita selesai refill cuci piring Eh sabun cuci piring Maksud Uma Uma disini mau langsung aja nyupir ya teman-teman Ini tadi Uma sisain sedikit dalam bungkusnya Biar Uma bisa makainya langsung Nah disini Uma langsung aja masukin ke dalam ini ya teman-teman Ya biasa ya namanya kita Pasti hal-hal yang kayak gini itu perlu kita perhatikan juga ya teman-teman Kayak sabun cuci piringnya kayak gini Ini tuh kan sayang banget ya teman-teman Kalau langsung dibuang Karena masih banyak gitu dalam kemasannya Dan biasanya Uma tuh emang sampai bersih gitu loh teman-teman Kemasannya itu atau bungkusnya Baru bisa Uma buang Kalau masih ada sabun di dalamnya Masih tetap Uma pakai teman-teman Karena sayang banget ya Kalau masih ada sabun terus dibuang juga Dan membazir juga maksud Uma ya teman-teman Kalau membazir itu kan biasanya perbuatannya syetan ya Jadi sebaiknya kita manfaatkan sebaik-baiknya Oke lanjut Uma disini mau nyupir nih teman-teman Ayo kita nyupir Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman hari ini tuh Uma gak bikin video yang banyak banget ya Kegiatannya kegiatannya itu full di dapur ini aja Uma hari ini tuh mau ngebersihin dapur Dari cucian piring dan teman-temannya ya Yang kotor ini Teman-teman biasanya kalau nyupir itu kapan nih? Pagi hari? Malam hari? Atau kapan? Sebenarnya teman-teman Sebaiknya itu ya Kalau menurut Uma Uma pernah nonton juga gitu ya Dengar juga Kalau nyuci piring itu sebaiknya dilakukan di malam hari ya teman-teman Jadi biar Pagi hari itu kayak pikiran kita Badan kita itu fresh gitu ya teman-teman Tapi kodarullah Uma tuh kemarin malam Emak semua malamnya itu Uma gak sempet nyupir teman-teman Uma tuh udah pulang Udah malam dari mana gitu Uma lupa teman-teman Pokoknya itu Uma gak sempet gitu nyuci piringnya Kalau udah pulang malam gitu Kayak jam 9 atau jam 10an gitu kan Itu tuh kan kita kayak males gitu ya teman-teman Harus nyuci piring Karena udah ngantuk juga ya Jadi ya udah gak Uma paksain Oh ya Uma perginya itu sama suami juga Sama anak-anak ya teman-teman Pastinya gak pergi sendiri teman-teman Jadi kita tuh ada kegiatan di luar waktu itu Terus disini tuh Uma gak sempet nyuci piring Gitu ceritanya teman-teman Jadi ini tuh Uma nyuci piringnya di pagi hari aja Oh ya sambil nyuci piring Uma disini juga mau sedikit berbagi tips nih Buat kita semua ya Terutama buat Uma sendiri Supaya Uma lebih semangat lagi Dalam melakukan aktivitas di rumah Terutama kegiatan kita sebagai ibu rumah tangga Yang pertama menurut Uma yang perlu kita lakukan adalah Kita harus menjaga pola tidur kita ya teman-teman Pola tidur itu harus dijaga Kayak misalnya kita tidurnya jam berapa Kalau bisa jangan sampai bergadang ya teman-teman Apalagi sampai jam 1-an gitu Sampai jam 2 gitu ya Ya tergantung ya kalau misalnya memang kondisinya anak sakit Ya gak bisa dipaksan juga ya teman-teman Tapi kalau misalnya bisa kita tidurnya cepat Mending tidurnya cepat ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitu Karena itu biasanya menentukan hari kita di pagi hari teman-teman Kalau kita tidurnya itu agak lama Pasti bangunnya juga agak telat ya Biasanya gitu teman-teman Jadi kayak mumet aja gitu loh bawaannya Kayak gak bisa beribadah Apalagi kalau telat bangun gitu ya Pasti telat juga buat sholat subuh Sholat hajun gak bisa dan segala macemnya Nah setelah kita bangun pagi Jangan lupa kita minum air hangat dulu ya teman-teman Kalau misalnya kita mau Atau teman-teman mau minum suplemen kesehatan Yang mungkin ada teman-teman rutinkan Boleh juga Pokoknya pagi hari itu sebaiknya kita minum air hangat teman-teman Kalau Uma suplemen kesehatan Uma itu British Popolis itu memang harus diminum sebaiknya gitu ya teman-teman Diminum dengan air hangat Karena dengan air hangat itu Dia lebih menyatu gitu Jadi Uma pernah baca gini teman-teman Kan darah itu kan hangat ya Jadi supaya dia lebih menyatu dan lebih mudah diterima oleh tubuh kita Makanya minum British Popolis itu dengan air hangat gitu teman-teman Dan Uma tuh sebelum minum British Popolis Uma juga biasanya minum pagi hari itu minum air hangat juga teman-teman Jadi lebih enak aja gitu teman-teman Badannya itu ya Bawaannya itu kayak lebih segar Lebih sehat gitu Nah Uma juga pernah denger Kalau kita di pagi hari itu Adalah waktu yang tepat Untuk kita mereleksasi pikiran Gitu teman-teman Karena pagi hari itu kan menentukan hari kita buat di hari itu ya Jadi biasanya pagi hari itu Uma kayak keluar rumah gitu ya teman-teman Ke belakang rumah gitu Terus Uma ngeliatin yang hijau-hijau gitu ya Kayak kangkung Kayak si doun ubi juga Pokoknya kayak mereleksasi gitu teman-teman Kayak relax gitu loh badannya rasanya Jadi Uma juga biasanya melakukan itu ya teman-teman Supaya pikiran Uma di hari itu juga positif Dan Uma gak mikir yang aneh-aneh gitu loh teman-teman Karena kadang kita sebagai ibu rumah tangga Yang di rumah aja itu kan ada masa momentnya ya teman-teman Biasanya kalau Uma udah ngeliat yang hijau-hijau gitu Itu kayak pikiran Uma lebih fresh aja gitu teman-teman Oh ya kita lanjut lagi ke video Ini disini Uma selesai nyupir Uma lanjut bersihkan area kompor ya teman-teman Seperti biasa Meja kompor dan juga kompornya Uma lap-lap Biar bersih sekalian ya teman-teman Dan nanti lanjut kita berkegiatan selanjutnya Jadi kalau dapur tuh udah bersih Untuk melakukan aktivitas selanjutnya itu kayak lebih enak gitu kan teman-teman Lebih santai dan lebih enjoy aja gitu Dibandingkan kalau cucian piring banyak di dapur Atau ada hal-hal yang merusak gitu ya Pemandangan di dapur Oke teman-teman disini Uma lanjut lagi ya Setelah tadi selesai bersihin dapur Uma disini mau ngeringin pakaian dulu Ini tuh tadi pagi udah dicuci ya teman-teman Jadi disini Uma tinggal keringkan aja Nah ini tuh adalah pakaian yang mau dicuci Dan sebelum dicuci Uma disini mau ngerendam dulu pakaiannya Biar lebih bersih gitu teman-teman Jadi memang konsep tahara itu kan kita bersihkan dulu dengan airnya yang bersih gitu ya teman-teman Nah nanti setelah dibersihkan Baru dia bisa kita masukin langsung ke mesin cuci Kita kasih sabun Uma pernah denger sih teman-teman dari Bu Yahya Katanya kalau sebelum dicuci atau sebelum dicuci sabun gitu ya teman-teman Pakaiannya itu harus direndam dulu Atau dibersihkan dulu pakai air mengalir gitu Kata beliau ya teman-teman Masya Allah ya Dalam Islam itu bahkan hal yang sedetail itu diatur gitu teman-teman Jadi enak banget gitu loh teman-teman Beruntung banget ya kita dilahirkan Allah takdirkan menjadi umat muslim Masya Allah Tadi itu Uma sembari nunggu pakaiannya selesai dikeringkan Uma masak ikan dulu ya teman-teman Itu buat anak-anak Nah ini setelah selesai Bukan ya teman-teman sambil menunggu lagi Maksud Uma menunggu si ikannya juga mateng Uma disini lanjut lagi kegiatan Uma Alhamdulillah ini pakaiannya udah selesai dikeringkan Ini langsung aja dijemur Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya Masya Allah cuaca hari ini tuh cantik banget teman-teman Dan ini adalah cuaca yang selalu diinginkan oleh para ibu rumah tangga ya Para ibu-ibu lah khususnya gitu ya teman-teman Karena dengan pakaian yang Apa dengan cuaca yang terik ini Pakaian bisa kering gitu ya teman-teman Teman-teman mohon maaf ya Kalau di voiceover Uma ini tuh Uma Banyak melakukan kesalahan dalam berbicara Karena setelah dua minggu gak ngomong Itu ternyata butuh pembelajaran lagi teman-teman Masya Allah ya Nah teman-teman terima kasih yang udah ngikutin hari ini ya teman-teman Alhamdulillah ini tuh Uma udah selesai jemur pakaian Uma tadi udah selesai juga nyuci piring Dan ini Uma udah masak juga buat anak-anak Alhamdulillah ya teman-teman Masih bisa masak hari ini Jangan lupa selalu bersyukur Atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita Oke teman-teman disini di akhir video Uma mau ngebersihin Ini tanaman kangkung Uma Jadi daun-daun yang kuning-kuning itu Uma petikin Terus ini ada kayak Ada ulat gitu lah teman-teman Nah ini tuh harus dibuang ya teman-teman Ini tuh hama atau penyakit di tanaman kita Sekian dulu video hari ini ya teman-teman Uma mohon maaf Apabila ada yang kurang berkenan Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!